Selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung dengan rekan Anjung Purbawi di sana. Anjung Purbawi, informasi terbaru apa di hari libur ini dari Anda? Ya Rizka dan pemirsa kebun binatang Surabaya ternyata hingga saat ini masih memiliki magnet luar biasa bagi warga kota Surabaya ataupun luar kota Surabaya yang dipilih untuk menghabiskan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dan sejak dibuka pada pukul 8 pagi hari tadi pemirsa hingga siang hari ini masih terus banyak sekali pengunjung yang berdatangan untuk menghabiskan libur panjang bersama keluarga, utamanya bersama anak-anak mereka. Dan di libur panjang Natal dan Tahun Baru ini sendiri dari pihak kebun binatang Surabaya juga menggelar berbagai macam kegiatan untuk lebih memuaskan masyarakat yang memilih kebun binatang Surabaya. Ada berbagai macam kesenian yang telah digelar di kebun binatang Surabaya seperti kesenian Reok Ponorogo, kemudian sebentar lagi juga ada tarian khas Jawa yang nantinya akan digelar di panggung yang berada di tengah-tengah kebun binatang Surabaya. Kemudian juga ada Children's Zoo yang sengaja dibuka untuk merayakan hari raya Natal dan Tahun Baru. Dan hingga siang hari ini peminatnya cukup banyak sekali. Sebenarnya berapa lonjakan jumlah pengunjung di kebun binatang Surabaya dalam libur panjang Natal dan Tahun Baru? Saat ini saya akan bertanya langsung dengan staf komunikasi kebun binatang Surabaya yaitu Mbak Veronika. Selamat siang Mbak Veronika. Ya Mbak Vero, ini kelihatannya jumlah pengunjung bertambah banyak ya. Berapa sih Mbak peningkatan jumlah pengunjung untuk libur panjang hari ini? Sebenarnya kalau untuk hari ini kita memang targetnya antara 8.000 sampai 10.000, tapi ternyata lebih dari itu lonjakannya karena untuk puncaknya sendiri aja kita tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari. Berarti luar biasa ya jumlah pengunjungnya dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Kemudian kegiatan tadi saya sudah menyebutkan ya ada kegiatan seni tari begitu, kemudian ada reok ponorogo yang pagi tadi telah digelar. Ada hal lain nggak sih yang menarik perhatian dari masyarakat? Kalau kita mungkin ngadain program baru sebenarnya itu untuk menyongsong 100 tahun KBS, jadi kita ngadain itu sebagai percobaan, itu tur gratis, itu ngajak pengunjung sekalian kita mengkampanyekan untuk program sampah. Kemudian kalau wahana yang hari ini banyak diminati masyarakat apa? Kalau untuk wahana lebih ke Tunggang Gajah ya Mbak, karena itu favorit. Oh kemudian tadi juga Children's Zoo banyak sekali peminati. Itu memang setiap hari dibuka Children's Zoo? Setiap hari kita untuk event aja, event tertentu, jadi kita nggak tiap hari juga bisa buka. Dan ternyata ini mampu menyedot perhatian dari masyarakat yang datang ke sini ya Mbak Vero. Mbak Vero terima kasih atas waktunya dan pemirsa. Demikian tadi suasana di Kebun Binatang Surabaya dan saat ini sudah mulai turun hujan, tapi minat masyarakat yang ingin menghabiskan libur panjang di Kebun Binatang Surabaya, semakin banyak, semakin siang semakin banyak tadi dikatakan Mbak Vero mencapai 11.000 orang. Baru jam segini 11.000 orang, nanti sore hari Kebun Binatang Surabaya diperkirakan mencapai 12.000 pengunjung. Demikian laporan dari Kebun Binatang Surabaya kembali ke studio Rizka. Baik, terima kasih Anjung Purbawi. Selamat menikmati Kebun Binatang Surabaya untuk Anda dan juga rekan-rekan di sana ya.